Intro Kisah akan berfokus pada sepasang kekasih Ada bernama kita panggil saja Sarah Yang merupakan seorang wanita enerjik Penuh semangat, optimis Dan kekasihnya yang bernama Mike Seorang pria gagah nantampan Melankoli serta penuh tanggung jawab Di suatu hari itu Mereka sedang mengendarai mobil Kia Di sebuah jalur terkenal yang sangat fenomenal Di wilayah Amerika Yaitu Rute 66 Tepatnya di kawasan Lembah Kematian Atau Death Valley Jalur ini memiliki panjang sekitar 3940 km Dimulai dari kota Chicago Dan berakhir di kota Los Angeles Tepatnya di Santa Monica Beach Sarah dan Mike Terlihat Enjoy menikmati perjalanan Di tengah pedang gersang yang sangat sepi Yang mana tujuan mereka adalah Untuk bertemu dengan ayah Sarah Yang sudah lama tidak dilongok Untuk membicarakan tentang Rencana pernikahan mereka Saat sedang bercanda gurau itulah Mereka mengalami kejadian mengejutkan Ketika mobil seolah menabrak sesuatu dan Ya mereka berdua sangat yakin Jika mobil telah menabrak sesuatu Tapi nyatanya Setelah mereka keselemmeriksa kolong mobil Dan bodi mobil Ternyata tidak ada satupun terlihat Tanda-tanda Bahwa mereka telah menabrak sesuatu Sarah Dan inilah The Fearway Setelah mengalami kejadian Tak masuk akal barusan Mike dan Sarah kembali Melanjutkan perjalanan Dimana kali ini Mereka mendapati sebuah mobil Dodge Challenger berwarna hitam Yang melaju kencang Seolah membuntu tim mereka Sehingga Ya Mike awalnya mengebaikan mobil itu Tapi setelah diperlihatkan Lama-kelamaan Mobil sedan hitam Yang melaju Seperti begu tersebut Terus mengganggu Dan memprovokasi Dari belakang Tentu saja Mike mulai merasa-rasa Terlebih lagi Dia selalu terbayang-bayang Tentang cerita-cerita horor Yang terjadi Di jalur tersebut Mike berusaha Memacu mobilnya Semaksimal mungkin Walaupun tetap saja Kecepatannya Tan mampu menandingi Tenaga maskelkari Memiliki horsepower Lima kali lebih besar Dari mobilnya Sehingga Daripada mengambil resiko Mike berinisiatif Untuk menghindar Yang mana pelariannya itu Berakhir Di sebuah restoran Bernama Last Chance Atau Kesempatan terakhir Yang hanya ada Satu-satunya Di jalur tersebut Perdebatan mulai terjadi Saat Sarah memprotes Aksi Mike Mengembudikan mobil Dalam kecepatan tinggi Karena ia Mengira mobil tadi Adalah para pemuda iseng Yang ingin pamer Kendaraannya saja Dan yang paling Membuatnya emosi adalah Keputusan Mike Yang malah berhenti Di restoran itu Padahal Ia ingin sekali cepat Bertemu dengan ayahnya Mike pun membela diri Dan mengatakan Bahwa ia sangat yakin Bahwa orang yang Membuntutinya itu Seperti mempunyai Rencana untuk Mencelakai mereka Dan karena situasi Masih tegang Serta Mike Yang sudah kebelet pipis Maka mereka Sepakat Untuk mampir di restoran Tersebut Sampai keadaan Membay Tidak ada hal yang Mencurigakan di restoran itu Mereka dilayani Seperti biasa Oleh seorang pelayan wanita Yang cukup ramah Disana Hanya terlihat Seorang tante-tante Yang sedang murung Bernama Rebecca Serta Sepasang kakek nenek Yang tingkah lakunya Agak sedikit aneh Pelayan itu Mengatakan bahwa Mereka selalu bertengkar Dimana si kakek Selalu meminta Untuk pulang Tapi si nenek Terus menolak Seakan dia tidak Mau pergi Di restoran ini Untuk mencegah Kegaduhan Yang mengganggu Pengunjung lain Tiba-tiba Sang manajer restoran Bernama Anthony Pun langsung Melerai si kakek Dan si nenek Kemudian Menenangkan mereka Supaya bisa mereka Segera pulang Puas istirahat Mike dan Sarah Pun kembali Melanjutkan perjalanannya Namun kali ini Sarah Meminta untuk Menyetir mobil Supaya Mike Bisa beristirahat Perjalanan Perjalanan kembali Tenang dan enjoy Seperti sedia kala Sampai akhirnya Mereka Kembali Merasa seperti Mendabrak Sesuatu yang besar Dan Disitulah Sarah Mulai percaya Dan menyadari Bahwa situasi Yang mereka alami Terlihat sangat Mirip sekali Dengan kejadian sebelumnya Instingnya Mulai merasakan Bahwa ada yang Tidak beres Dalam perjalanan mereka Iya Mulai takut Dan bertanya-tanya Kenapa situasinya Bisa seperti ini Bahkan yang lebih Mengejutkannya Lagi adalah Tiba-tiba saja Mobil hitam Yang sebelumnya Membutuhi mereka Kini berada Tepat di belakangnya Kali ini Justru Mike lah Yang meminta Sarah Untuk mengabaikan Mobil itu Namun rasa penasaran Sarah Tak bisa dihalangi lagi Untuk mengetahui Siapa orang Yang berada Di balik mobil Kemudi itu Dimana saat dia Memberenikan diri Menghampirinya Tiba-tiba Sarah Langsung balik kanan Tanpa sepatah kata pun Ia Memperlihatkan Raut wajah Yang sangat-sangat-sangat Ketakutan Dan meminta kepada Mike Untuk segera pergi dari sana Dimana Mike Yang belum tahu Dengan apa yang dilihat Sarah pun Langsung memintanya Untuk menceritakan Siapa Sosok di balik Mobil hitam tersebut Dengan bibir gemetar Dan raut wajah Yang ketakutan Sarah pun menjelaskan Bahwa sosok pengemedin Di mobil itu Bukanlah manusia Melainkan Seperti monster Dengan perawakan Sangat tinggi Memiliki Rentetan gigi Yang runcing Dan tajam Seperti ikan bawal Dan wajahnya Begitu sangat mengerikan Dan ya Aksi kejar-kejaran Itu pun berakhir Di sebuah restoran Sama seperti sebelumnya Perasaan panik Dan linglung Terlihat sangat jelas Di wajah mereka Seakan tak percaya Dan bertanya-tanya Kenapa Bisa kembali Ke restoran ini Padahal Kita sudah menggunakan Rute yang benar Namun apapun yang terjadi Yang pasti Di sana Sarah tak mau melewatkan Momen untuk bisa Menelepon pihak kepolisian Supaya mereka bisa Segera diselamatkan Faktanya Tanpa sepengetahuan Sarah Ternyata yang menjawab Telepon tersebut adalah Anthony sang manajer Restoran yang seakan-akan Telah men-setting Telepon itu Supaya selalu Terhubung dengan teleponnya Tujuannya Tentu saja Agar Sarah dan Michael Tetap bisa berada Di restorannya Awalnya Sarah dan Mike Belum menyadari tentang Niat Anthony yang sebenarnya Sebab Anthony Terlihat sangat Meyakinkan seakan Tulus dan berjanji Akan membantu mereka Bahkan ia Sengaja Menyiapkan salah satu kamar Agar Sarah dan Mike Bisa menginap Di waktu yang bersamaan Terlihat si Rebecca Seolah-olah ingin Menyampaikan sesuatu Yang sangat penting Yang selama ini Dirhasiakan oleh Pegawai restoran Bahkan Seorang koki restoran Yang bernama Bob Pun Sempat berusaha Untuk memberi pesan Kepada mereka Untuk lari dari Restoran ini Tapi sepertinya Semua itu Sengaja dihalang-halangi Oleh si Tony Dan ya Akhirnya kita akan Mengetahui fakta Tentang apa yang Sebenarnya terjadi Bahwa Sebenarnya Restoran itu Merupakan tempat Persinggahan Setiap orang Yang akan meninggal dunia Atau bisa dikatakan Sedang sekarat Akibat sebuah tragedi Entah itu kecelakaan Atau apapun yang terjadi Di jalur Rute 66 Restoran itu diibaratkan Seperti sebuah ilusi Atau semacam portal Antara alam nyata Dan alam goi Bagi orang-orang Yang akan meninggal Dengan Memvisualisasikan Seakan menjadi Tempat persinggaan Terakhir Bagi Orang-orang Yang ditakdirkan Untuk meninggal Di jalur ini Namun Para pegawainya Ditugaskan Untuk melayani Serta memujuk mereka Untuk pasrah pada kematian Dengan cara Menjabu makanan Serta Memberikan kesan nyaman Sebelum para korban Benar-benar Menuju alam bakar Sepintar-pintarnya Mereka menyembunyikan Fakta itu Akhirnya terkuak juga Semuanya berawal Saat si Rebecca Wanita murung itu Dipaksa Anthony Untuk menerima kematiannya Dengan cari dimasukkan Kedalam kamar penginapan Yang Di dalamnya Seperti terdapat Makhluk astral Pencabut nyawa Tapi dia lapar Dia selalu lapar Pada akhirnya Fakta tentang Restoran itu pun Diketahui oleh Kedua pasangan ini Yang menesat mereka Hampir saja terbujuk Untuk menginap Dan masuk ke kamar Tiba-tiba saja Sarah melihat Bayangan mengerikan Dari jendela kaca Tepat saat Wanita murung itu Terlihat sedang dicabut nyawa Oleh sesesok Makhluk tinggi besar Di dalam kamarnya Sarah semakin yakin Bahwa ada yang Tidak beres dengan tempat itu Karena secara ajaibnya Anthony ternyata Sudah mengetahui Nama-nama mereka Padahal sebelumnya Mereka belum sempat Berkenalan Dan dari sanalah Sarah memaksa Maik untuk berusaha Kabur dari restoran tersebut Kaburnya mereka Tentu membuat Anthony geram Ia melampiaskan Kemarahan pada Kedua anak buahnya Yang ternyata Kedua pegawai restoran itu Juga sebenarnya Tak mau terus-terusan Melakukan pekerjaan ini Karena diketahui Mereka juga Adalah merupakan Korban dari skenario ini Namun mereka Diberi kesempatan Untuk tetap hidup Dengan syarat Harus mengabdi Untuk menjadi pegawai Restoran pencabut nyawa ini Di saat yang sama Maik dan Sarah Lagi-lagi dikejar Oleh mobil hitam Misterius itu Namun kini Maik sudah punya rencana Dengan akan putar balik Berharap bisa keluar Dari jalur yang tak berujung ini Merasa sudah aman Sarah pun mengambil Alih kemudi Setelah melihat Wajah Maik yang sudah kelelahan Dalam perjalanan itu Kini bahan bakar mobilnya Semakin menipis Maka saat Maik kembali terbangun Ia memiliki ide Untuk keluar dari mobil Dan mulai berjalan kaki Untuk bisa keluar dari jalur tersebut Saat mereka sedang berjalan Menyusuri lembah kematian itulah Sarah dan Maik kembali dikejutkan Saat menemukan mobil milik mereka Berada di tempat lain Dengan kondisi yang sudah hancur Situasi itu menciptakan teka-teki Yang semakin membingungkan Maik mulai berpikir Bahwa mungkin mereka sudah mati Di tengah suasana histeris itulah Sosok itu pun kembali muncul Di hadapan mereka Sehingga Maik yang prustasi pun Mencoba untuk menyerangnya Dan Sarah segera membawa Maik kabur Dan kembali ke tempat semula Dimana mobil mereka ditinggalkan Dan luar biasanya Mereka ternyata mendapati mobil tersebut Berada di tempat awal Masih dalam kondisi baik-baik saja Kemudian Dengan terpaksa Sarah Harus membawa Maik pergi ke restoran itu Untuk mendapatkan pertolongan Karena mereka berpikir Memang tak ada cara lain lagi Selain kembali ke restoran tersebut Sesampainya disana Sarah segera menemui Anthony Untuk menanyakan apa yang sebenarnya Sedang terjadi pada mereka Disanalah Anthony menjelaskan bahwa Orang yang memburunya itu Adalah sosok goib Yang dijuluki si tukang perahu Yang bertugas membawa jiwa-jiwa Yang sudah mati di jalur rute 66 Maka sekuat dan sejauh Apapun mereka menghindarinya Makhluk itu Tetap akan bisa menemukannya Di saat yang sama Kedua pegawai restoran Yang ternyata suami istri itu pun Mulai merasai badan Menyadari bahwa Keberadaan mereka di restoran itu Hanya akan sia-sia selamanya Maka Bob Diminta untuk mengorbankan dirinya Demi bisa menyelamatkan Kedua sejoli ini Dari kematian Yang semua ini dilakukan Karena Bob Teringat akan kebaikan 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 Sarah padanya Bahkan ia Melihat sosok Bob Seperti ayahnya sendiri Disana Anthony juga Mulai mengatakan Semua hal yang sejujurnya Yang menariknya menyesal Ia memberitahukan Bahwa sebetulnya Sarah dan Mike telah meninggal Saat mengalami kecelakaan tunggal Di jalur rute 66 Kondisinya Persis seperti yang terlihat Saat mereka Menemukan mobil hancur Di tengah jalan Di balik itu semua Kini Anthony mulai menyadari Akan kegigihan Serta semangat mereka Untuk hidup Terutama Saat ia melihat Tekad kuat Serta takdir Sarah Dimana kini Ia sedang mengandung Janin laki-laki Darah daging Dari Mike sendiri Anthony ternyata Memiliki semacam Perjanjian Dengan makhluk hitam itu Yang mana mereka Ditugaskan Untuk membimbing Para jiwa-jiwa Yang telah mati Agar mau masuk Kedalam dunia kematian Melalui pelayanan Terbaik di restoran ini Dan sebagai balasannya Dia bersama karyawannya Diberi privilege Untuk tetap hidup Kini semua orang pun sadar Bahwa perjanjian itu Hanya menjadikan Aktivitas yang sia-sia Yang entah sampai Kapan akan berakhir Maka dari situlah Ia bersama kedua Rakannya sepakat Untuk mengakhiri Semua ini Dengan cara menolong Mike dan Sarah Agar bisa hidup kembali Tepat saat Mike dan Sarah Pergi Bob yang selama ini Menjadi koki Di restoran itu pun Langsung masuk ke dalam mobil Dan bermaksud Untuk menghadapi Si mahluk sedan hitam Sehingga Inilah yang terjadi Tamat Ending yang sangat Membagongkan Pesan yang bisa kita ambil Dari film ini adalah Kita punya cara tersendiri Untuk bertahan hidup Tanpa orang yang kita cintai Sebagian bertahan dengan memori Sebagian lainnya Justru terluka karena memori Ingat Kita tidak bisa terus Berada dalam mode bertahan Kita harus berada Dalam mode pertumbuhan Saya John Mewakili Direksi Yang bertugas Semua cepat Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Adios Pedal Racing Amuk Marugul Mata Terima kasih loading Terima kasih telah menonton